Demi putra sulungnya Bintang, kemarin yang kikurniawan dan istri Sonye Fatmala serta sang mantan istri Kristi Jusung, kompak mendatangi sekolah Bintang untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-9. Lalu, seperti apa suasana syukuran tersebut? Check this out! Ya dia pengen ngerayain sama temen-temennya, karena kan tiap hari sama temen-temennya dan dia cukup dekat sama temen-temennya, jadi pengennya di sekolah, kalau papanya sih pengennya di rumah gitu kan, tapi dia pengennya di sekolah. Sebenernya ya gak ada konsep juga, merayakan, doa bersama. Seneng-seneng aja. Ya karena kan Bintang ada mamanya, ada bundanya, jadi yang berkaitan dengan Bintang ya diurus dua-duanya. Jadi ya saling isi ya. Kitanan kemarin juga bareng-bareng, terus ya acara-acara yang lain juga bareng-bareng. Ya buat bahagia anak aja sih. Karena juga seminggu ikut mamanya, terus ikut saya, dibagi, kita bagi tugas. Lalu apa hadiah spesial yang diberikan ketiganya untuk Bintang? Gak tau. Gak tau. Pengen apa? Kan mau ke Jepang katanya bulan Mei. Kalau ada mama apa? Dari mama. Minta apa? Minta Indok. Minta Indok. Makin gede udah makin bisa minta. Sama mama minta Indok. Kemarin bunda tanya, Bintang mau ke kado apa dari bunda laptop? Makin gak mau belajar deh kalau ada Nintendo nanti. Mintanya laptop, laptop gak boleh. Minta apa lagi kemarin bunda lupa. Rautan otomatis ternyata ada. Rautan otomatis. Ada bun. Tapi kan maksudnya sesuatu yang gak meaning gitu maksudnya terus rusak yaudah gitu. Apa cabin yang berguna gitu yaudah deh bun baju bola aja sama buat dengkul, buat segala macam bola dan sepatu gitu. Yaudah gak apa-apa kalau misalnya itu karena dia memang setiap Jumat kan ada futsal di sekolah gitu. Itu lebih berguna lah, lebih kepake dibanding pep top dan rautan otomatis. Kita ada planning bulan Mei ke Jepang. Kemarin ke Hongkong juga permintaan dia juga. Terus sekarang Mei mau ke Disneyland sana. Ya insya Allah nanti kalau ada rezekinya ya.